Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Ketika ketujuh dari mereka naik ke sparing arena di halaman dalam, mereka menyadari betapa terkejutnya mereka sudah menjadi orang di sana, meskipun orang jarang datang ke sini. Ada empat dari mereka, dan semua orang saling kenal. Dua orang sedang melakukan latihan pertempuran. Lebih tepatnya, satu mengejar yang lain, sementara yang lain berusaha melarikan diri. Hei, apa kamu seorang pria? Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah berlari? Bisakah kamu melawan aku langsung? Wuming berseru saat dia mengangkat tangannya dan menembakkan aliran api gagak primordial emas. Sebuah pilar api menyapu seluruh arena, dan kilat berkilauan saat dengan gesit menghindari serangan ini. Suara Cuking Tian bisa didengar sebagai tanggapan. Kamu ingin berbicara tentang alasan? Eh, Anda adalah master jiwa tipe serbu, dan api primordial golden crow Anda tidak jauh dari ultimate fire. Saya seorang guru jiwa tipe agility, jadi bagaimana saya bisa menghadapi Anda secara langsung? Jika saya mencoba melakukannya, maka itu tidak akan menjadi latihan pertempuran lagi, tetapi bunuh diri. Anda tidak dapat membunuh suami Anda sendiri, bukan? Petik 2 Suami apa? Apakah kita sudah menikah? Petik 2 Pasangan sparing adalah Cuking Tian dan Wu Ming. Setelah Huo Yu Hao dan Wang Donger pergi beberapa hari yang lalu, mereka berdua juga berhasil menyelesaikan segmen terakhir, Eternal Love. Dengan Wu Ming di sekitar, siapa yang mau berkelahi untuk suaminya? Orang itu akan meminta masalah. Wang Yan dan Han Ruwaruo sedang menyaksikan di sisi lain. Mereka menyaksikan Wu Ming dan Cuking Tian, dan mereka tersenyum tipis dari waktu ke waktu sementara mereka sesekali saling melirik, di mana senyum mereka akan menjadi sedikit lebih hangat. Tampak jelas bahwa mereka bersenang-senang bersama. Guru Wang, kakak senior Han, Bei Bei memimpin saat dia menyapa mereka berdua. Wang Yan dan Han Ruwaruo secara alami melihat mereka juga, dan mereka berdua berdiri untuk menyambut semua orang. Han Ruwaruo tidak memiliki reaksi yang jelas, tetapi Wang Yan mulai merasa sedikit surrealis. Dia mengenal tujuh monster srek dengan sangat baik, dan seluruh proses dirinya merayu dan merayu Han Ruwaruo telah jatuh ke mata orang-orang ini. Tapi Wang Yan dengan cepat kembali normal, dan dia bertanya dengan senyum halus di wajahnya, kenapa kalian di sini? Bei Bei berkata, kompetisi akan dimulai, dan semua orang ada di sini. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk berlatih dan berlatih, sehingga kita semua dapat melihat bagaimana kita telah meningkat selama bertahun-tahun. Kami juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melatih koordinasi dan kerja tim kami. Petik 2 Wang Yan memiliki ekspresi wahyu di wajahnya saat dia berkata, Waktu benar-benar cepat, sudah 5 tahun dalam sekejap mata, dan semua orang telah dewasa. Saya masih ingat Huo Yu Hao dan Wang Dong hanya setinggi ini selama kompetisi terakhir. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan ketinggian saat dia berbicara, dan dia berbalik ke arah Wang Dong Jer. Aku baru saja mengetahui bahwa kamu adalah seorang gadis, dan kamu sangat cantik. Apakah Anda tahu tentang ini sebelumnya, Yu Hao, dan Anda telah menyembunyikannya dari kami? Cinta anak anjing tidak benar. Petik 2 Huo Yu Hao tersipu dan memaksakan tawa ketika dia berkata, saya juga seorang korban. Wang Dong Jer melotot ke arahnya dan berbisik, bagaimana kabarmu korbannya? Baiklah, kaulah korbannya, Huo Yu Hao mengganti taktik secepat yang dia bisa. Di samping Wang Yan, Han Ruaruo terhibur dengan pertengkaran mereka saat dia tertawa dan berkata, jangan lupa tentang roh yang harus kamu jelaskan kepada semua orang, Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menjawab, jangan khawatir, kakak senior. Saya sudah melaporkan bisnis dengan spirit secara terperinci ke pavilion Dewa Laut, dan saya percaya itu tidak akan lama sebelum murid-murid halaman dalam akan menyiapkan percobaan dan eksperimen. Namun, bagaimana itu akan dilakukan sebenarnya masih terserah akademi. Din Yan bertanggung jawab langsung untuk ini. Petik 2 Mata Wang Yan berbinar, itu akan menjadi topik baru untuk kurikulum kita. Din Yan telah mengatakan padaku untuk mencarinya malam ini tentang masalah ini. Itu adalah inovasi yang mengesankan, Yu Hao. Petik 2 Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku, ini adalah penelitian akademi. Saya hanya babi gini pertama. Dia sudah memikirkan ini, karena dia telah mengumumkan bahwa dia akan memberikan segalanya yang berhubungan dengan spirit ke akademi, maka cara dia mendiskusikannya juga harus berubah. Dia lebih suka memberikan semua kredit penelitian kepada akademi sebagai cara dia memberikan kembali ke akademi. Wang Yan menatap tajam ke matanya. Dia adalah Wakil Ketua Lembaga Penelitian Jiwa Beladiri Akademi Srek, dan sangat jelas tentang arah penelitian akademi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia tidak mempertanyakan bagaimana Huo Yu Hao telah menjelaskan banyak hal. Di sisi lain, Wu Ming dan Chu Qing Tian berhenti ketika mereka melihat semua orang. Chu Qing Tian tampak seperti basah kuyuk, dan dia memasang ekspresi seolah-olah dia telah dibebaskan saat dia berjalan bersama Wu Ming. Ketika Wu Ming melihat Huo Yu Hao dan Wang Dong, matanya bersinar. Oh, kalian berdua ada di sini? Anda di sini untuk berlatih untuk kompetisi, bukan? Ayo, ayo, ayo. Berdebat dengan saya. Saya bersenang-senang menonton pertarungan di Danau Sigat. Biarkan saya mengalami kekuatan jenis domain S Anda dari jarak dekat. Bagaimana dengan itu? Petik 2 Han Ruaruo sedikit kesal ketika dia berkata, Mingyar, mereka baru saja tiba. Tidak bisakah kau bertindak lebih seperti senior? Petik 2 Wu Ming hanya menjawab dengan bersemangat, Sister Ruaruo, Anda tidak tahu betapa hebatnya mereka hari itu, meskipun mereka masih muda, mereka layak dihormati. Anda harus tahu Ling Luo Chen, jika saya tidak salah. Di bawah kepemimpinan Ling Luo Chen, satu kaisar jiwa dan empat raja roh berjuang melawan mereka. Tebak apa yang terjadi? Penindasan total. Keduanya menekan lima lainnya, yang tidak punya kesempatan sama sekali. Mereka membanjiri mereka sejak awal. Di antara mereka, yang satu raja jiwa dan yang lainnya kaisar jiwa. Katakan padaku, bagaimana aku tidak bisa berdebat dengan mereka? Petik 2 Han Ruaruo tidak tinggal cukup lama untuk menonton pertarungan Huo Yu Hao dan Wang Donger hari itu, tetapi dia telah mendengar tentang apa yang terjadi dalam pertarungan tertentu. Dan mendengarkan deskripsi rincin Wu Ming, dia juga cukup terkejut. Wang Yan sangat akrab dengan Huo Yu Hao dan Wang Donger, tapi dia tidak menyebutkannya padanya, meskipun dia telah banyak bercerita di Han Ruaruo selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Han Ruaruo menunjukkan betapa dia pemarah. Dia mengalihkan perhatiannya ke Wang Yan dan memberinya tatapan menyelidik. Setelah dua hari berinteraksi, cinta Wang Yan untuk Han Ruaruo telah tumbuh sangat tinggi. Kenapa dia menyukai Han Ruaruo? Selama bertahun-tahun, dia pasti memiliki peluang untuk menemukan pasangan. Namun, persyaratannya sangat menuntut. Hal terbesar yang disukainya dari Han Ruaruo adalah kemistri di antara mereka. Dia bisa mengerti apa yang dipikirkan wanita itu hanya dengan tatapan matanya, atau gerakan sederhana. Wang Yan tertawa dan menjawab, tidak apa-apa membiarkan mereka berdebat. Mengapa kalian semua tidak bergabung? Saya tidak berpikir Anda mengenal satu sama lain dengan baik. Biarkan saya memberi Anda semua kesempatan untuk secara resmi mengenal satu sama lain. Petik 2 Ketujuh dari mereka adalah Bebe, Heketu, Susansi, Jiangnanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Donger. Mereka memasuki halaman dalam lebih lambat dari kalian bertiga. Namun, mereka memegang gelar yang saya yakin akan membuat kalian bertiga terkejut. Mereka diberi gelar tujuh monster serek oleh pavilion Dewa Laut. Gelar ini akan tetap bersama mereka seumur hidup. Petik 2 Saat Wang Yan mengatakan ini, Han Ruwaruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian semua terkejut. Mereka memandang mereka bertujuh dengan berbeda sekarang. Tujuh monster serek seumur hidup? Apa artinya itu? Pavilion Sigat selalu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dan keadilan, dan ketujuh ini dianugerahi gelar bergengsi. Sebelum ketujuh dari mereka datang, gelar ini hanya milik anggota pesaing utama dari Akademi yang mengambil bagian dalam turnamen Duel Master Jiwa Kontinental Lanjutan Akademi Jiwa Akademi setiap kali berkeliling. Setelah turnamen berakhir, para anggota ini dapat mempertahankan gelar ini selama lima tahun sebelum diambil kembali sebelum edisi turnamen berikutnya. Dengan demikian, mereka sangat terkejut ketika mereka mendengar dari Wang Yan bahwa ketujuh dari mereka telah diberi gelar seumur hidup. Chu Qingtian masih baik-baik saja dengan itu, tetapi Han Ruwaruo dan Wu Ming pernah menjadi anggota tim yang berpartisipasi dalam turnamen. Mereka dulunya pemegang gelar yang sama, dan karenanya mereka sangat menyadari betapa berharganya gelar ini. Wu Ming adalah orang yang sangat langsung, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang mereka lakukan? Akademi Wang Yan sangat bangga, dan dia menjawab, lima tahun yang lalu, mereka semua adalah pengganti turnamen. Tetapi sebelum turnamen, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam sebuah peristiwa tragis, salah satu anggota tim resmi terbunuh saat mengejar seorang guru roh jahat. Sisanya juga terluka hingga berbagai tingkatan. Akhirnya, hanya Mas Yao Tao, Ling Luo Chen, dan Dai Yueheng yang bersaing dengan cedera. Selain mereka bertiga, itu hanya Bei Bei dan enam lainnya. Petik 2 Wu Ming kehilangan suaranya. Jangan bilang bahwa mereka memenangkan turnamen meskipun mereka baru berusia 15 tahun saat itu. Han Ruwaruo tenang ketika dia menjawab, jika saya tidak salah, Akademi kami adalah juara selama edisi terakhir turnamen, seperti biasa. Wang Yan mengangguk dan berkata, dia benar. Selama turnamen itu, mereka memainkan bagian dari tim utama, di mana mereka tidak hanya memperoleh kemenangan melalui kemampuan mereka sendiri selama putaran awal turnamen, tetapi mereka bahkan mengertakkan gigi dan muncul sebagai juara akhirnya di tahap akhir dari turnamen. Mereka tidak menyerah dan menjunjung tinggi kemuliaan kami. Mereka melalui banyak hal dan membawa pulang gelar juara. Saya adalah guru mereka saat itu. Kesulitan yang mereka lalui tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Petik 2 Setelah Huo Yu Hao dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka saling memandang, dan mata mereka sekali lagi menyala dengan gairah yang mengingatkan. Seolah-olah mereka telah kembali ke turnamen dan bekerja sama satu sama lain sekali lagi. Mereka telah memberikan yang terbaik di setiap chapter. Bahkan ketika mereka menderita luka kritis, mereka masih memberikan semua yang mereka miliki untuk kemuliaan Shrek. Itu terlalu berkesan. Wang Yan melanjutkan, ketika mereka mendapatkan gelar juara, mereka semua terluka sampai batas yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah. Namun, kemuliaan Shrek tetap terjaga. Akhirnya, Pavilion Dewa Laut memutuskan untuk memberi mereka gelar tujuh monster Shrek seumur hidup ketika mereka kembali ke Akademi setelah konferensi diadakan. Hal ini hanya diketahui secara internal, tetapi kemuliaan ini milik mereka selamanya. Jika saya tidak ingat salah, Xiao Xiao, Wang Donger, dan Huo Yu Hao baru berumur 12 tahun. Huo Yu Hao bahkan hanya memiliki dua cincin saat itu, tetapi mereka bertiga memiliki jiwa bela diri kembar. Karena itulah mereka dipilih oleh Akademi. Petik 2 Wu Ming dan Han Ruwaruo saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka bertiga telah berkompetisi di turnamen pada usia 12. Bukankah itu rekor? Selanjutnya, mereka tidak terdengar seperti mereka dikirim untuk bersaing sebagai pemain pengganti. Mereka benar-benar berkompetisi. Wu Ming berbicara, Guru Wang, saya harus mencari lebih banyak nasihat dari beberapa dari mereka setelah apa yang Anda sebutkan. Mari kita lihat seberapa kuat mereka. Petik 2 Wang yang tersenyum dan menjawab, saya juga ingin melihat seberapa banyak mereka tumbuh setelah 5 tahun. Saya tidak akan memimpin tim di turnamen mendatang, jadi saya hanya bisa melihat kemampuan mereka sekarang. Bebe, bagaimana menurut kalian? Bebe tersenyum dan menjawab, merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima bimbingan Anda. Guru Wang, bagaimana menurut Anda perdebatan ini harus dilakukan? Petik 2 Setelah merenung sejenak, Wang Yan berkata, dalam hal kemampuan mentah, Rua Ruo dan Wu Ming memiliki keunggulan yang pasti atas kalian. Jangan berpikir bahwa Anda bertujuh memiliki keunggulan hanya karena Anda melebihi jumlah mereka. Rua Ruo adalah soul dou luo tipe kontrol, dan kemampuan kontrolnya sangat kuat. Mari kita lakukan dengan cara ini. Rua Ruo, Wu Ming, King Tian, kalian bertiga bisa bertarung bersama. Bebe, kalian bertujuh dapat bekerja sama. Bagaimana menurut Anda? Bebe tertawa getir, senior Han juga bertarung, itu memberi banyak tekanan pada kami. Petik 2 Han Ruo Ruo adalah jiwa dou luo berdering delapan. Lebih jauh lagi, dia bukan seorang master jiwa rendahan, tetapi jiwa dou luo yang telah dicoba dan sejati dari halaman dalam Akademi Srek. Dia tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan bahkan melawan dou luo berjudul biasa. Di antara siswa halaman dalam, Han Ruo Ruo adalah yang terkuat selain dari Zhang Leksuan. Dia bahkan diakui sebagai yang terbaik dalam mengendalikan di halaman dalam. Dia pernah berkompetisi di turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota lanjutan dengan Zhang Leksuan, dan statusnya saat ini di Akademi jelas tidak kalah dengan Wang Yan, seorang guru halaman dalam. Yang terkuat di antara tujuh monster srek saat ini hanyalah seorang kaisar jiwa bercincin enam. Sementara itu tujuh lawan tiga, pihak lawan memiliki Sol dou luo, Sol sage, dan Sol emperor. Mereka bukan lawan yang mudah dihadapi. Wang Yan tersenyum dan berkata, bagaimana kami bisa menguji bagaimana kultivasi Anda meningkat tanpa tekanan? Itu hanya spar. Mengapa? Apakah Anda mengklaim bahwa Anda benar-benar lebih lemah? Petik 2 Beibei tertawa dan menoleh kerekan senegaranya. Dia melihat keinginan kuat untuk bersaing di mata mereka. Kata-kata Wang Yan tidak hanya mengejutkan Rua Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian. Pada saat yang sama, mereka telah mengingatkan tujuh monster srek tentang ingatan mereka bersama. Jiwa dou luo berdering delapan, apakah itu berarti kita tidak bisa menang melawan mereka? Baiklah, mari kita coba. Para senior, tolong tunjukkan belas kasihan pada kami. Beibei berkata pada Wang Yan sambil tersenyum. Wang Yan menjawab, Baiklah, aku akan jadi wasit. Ingatlah untuk berhenti ketika saya memanggilnya. Petik 2 Iya, ketujuh dari mereka mengakui kata-katanya dengan sopan pada saat yang sama, menunjukkan rasa hormat mereka pada Wang Yan. Wang Yan berbalik ke Hanrua Ruo dan dia menganggup padanya. Dari sorot matanya, dia bisa tahu bahwa dia memahaminya. Wu Ming sudah bersiap untuk pergi. Ayo, ayo, mari bertarung. Wang Yan berkata, meskipun hanya spar, itu harus sedikit formal. Silakan mundur ke kedua sisi arena. Saya akan memberi kedua belah pihak waktu tiga menit untuk membahas strategi tim Anda sebelum pertandingan dimulai. Petik 2 Kedua belah pihak mundur ke posisi mereka. Bei Bei dan yang lainnya bergerak ke kiri arena. Hanrua Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian mundur ke kanan arena. Bei Bei segera mengatur setup saat dia melihat rekan senegaranya. San Si, kita berdua akan berada di depan. Nanan akan bereaksi dari satu sisi. Heketu akan ditempatkan di pusat untuk mengirim serangan jarak jauh. Xiao Xiao, kamu akan bertugas membantu yang lain dan memberikan kendali bersama Yu Hao. Don Jer, Anda akan bekerja bersama dengan Yu Hao untuk bereaksi terhadap perubahan apapun. Yu Hao, kamu akan menjadi pengendali utama. Anda akan memandu kita semua di arena. Apakah semua orang mengerti rencananya? Petik 2 Ketika mereka berbicara, ketujuh dari mereka sudah berbaris dalam formasi mereka. Bei Bei dan Su San Si ada di depan. Jiang Nanan ada di kanan dan sedikit di belakang mereka. Heketu berada di tengah lebih jauh di belakang. Xiao Xiao, Huo Yu Hao, dan Wang Dong membentuk satu garis dengan Huo Yu Hao di tengah. Dia sudah memegang tangan Wang Donger pada saat ini. Ini bukan formasi yang sangat rapi, tetapi mereka tampak perkasa ketika mereka berdiri di posisi mereka. Ketika Han Ruaruo dan dua lainnya mengalihkan perhatian ketujuh dari mereka, mereka tidak melihat tujuh orang, tetapi satu entitas. Itu adalah unit yang lengkap. Melihat bahwa kedua pihak sudah siap, Wang Yan berteriak, kedua belah pihak, tolong bersiap-siap. Tiba-tiba, jiwa berdering dari kedua belah pihak mulai bangkit. Cahaya yang menyilaukan mulai menyinari sekeliling mereka, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan udara di atas arena sparing berubah. Pada titik ini, perbedaan dalam budidaya mereka menjadi jelas. Sementara hanya ada tiga orang di pihak Han Ruaruo, aura mereka jauh lebih besar. Han Ruaruo hanya berdiri diam di tempat, tapi dia memberi semua orang perasaan bahwa dia adalah Jangkartim. Matanya mulai bersinar terang, dia tidak melihat Bei Bei dan Su San Si, tetapi mengalihkan perhatiannya langsung ke Huo Yu Hao. Huo Yu Hao hanya merasakan tekanan spiritual yang kuat mendekatinya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Han Ruaruo sedang menguncinya. Ya, dia menguncinya, dia tidak mengunci dirinya menggunakan keterampilan jiwa, hanya dengan semangatnya. Hanya master jiwa tipe kontrol yang setidaknya adalah Sol Sage yang bisa melakukan kunci spiritual. Di bawah pengaruh kunci spiritual ini, dia dapat secara akurat memprediksi gerakan lawannya dan memberikan tekanan spiritual yang luar biasa pada laut spiritual lawannya. Ini membantunya menekan lawannya. Ketika ada kesenjangan besar dalam kultivasi, efek dari kunci spiritualnya bahkan lebih besar. Tidak hanya itu membatasi lawannya, tetapi dia bahkan bisa meningkatkan hasil dari kemampuannya sendiri. Tentu saja, itu bukan tanpa batasan. Begitu dia menggunakan kunci spiritualnya, itu juga berarti bahwa target utamanya adalah Huo Yu Hao. Dia akan menjadi prioritas satu-satunya. Seorang guru jiwa tipe kontrol seorang melawan guru jiwa tipe kontrol. Ketika satu sisi kalah jumlah, yang terbaik bagi mereka adalah menargetkan master tipe kontrol di sisi yang berlawanan terlebih dahulu. Sebagai siswa papan atas di halaman dalam, kemampuan Han Ruaruo tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, Huo Yu Hao tidak akan secara khusus dipromosikan menjadi anggota di pavilion Dewa Laut jika ia mudah ditangani. Mata Huo Yu Hao bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menghadapi tekanan spiritual luar biasa yang diberikan kepadanya oleh Han Ruaruo. Lapisan cahaya keemasan segera menelan seluruh tubuhnya. Ketika cahaya keemasan bersinar, kabut emas redup juga bangkit dari tubuhnya. Apa? Han Ruaruo berseru sedikit. Dia terkejut menemukan bahwa kunci spiritualnya telah kehilangan efeknya atau lebih tepatnya, itu telah diisolasi. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, terutama mengingat dia memiliki delapan cincin dan menghadapi lawan lima cincin. Minjer, berhati-hatilah, kultivasi spiritual Huo Yu Hao tidak di bawah milikku. Bagaimana kekuatan spiritualnya begitu kuat? Petik 2 Sama seperti Han Ruaruo menjadi bingung, Wang Yan menyaksikan kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Dia berteriak, mulai. Kedua belah pihak segera bertindak. Wu Ming adalah yang tercepat. Saat dia menggerakkan jari kakinya ke tanah, dia melompat maju. Api primordial emas gagaknya terlepas, dan percikan api yang intens mulai menerangi seluruh arena. Han Ruaruo dan Chu Qing Tian sepenuhnya disembunyikan oleh percikan api. Saat dia berteriak dan maju, dia mengarahkan tangan kanannya ke langit. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang, dan bola rubi cahaya seukuran tembakan lengkeng ke langit. Bola cahaya ini sangat kecil ketika muncul, tetapi tumbuh terus-menerus saat naik. Ketika itu 30 meter dari tanah, itu sudah tumbuh seukuran kepala. Setelah ini, ia mulai runtuh ke arah tujuh monster shrek seperti meteorit. Seven monster shrek sebagian besar tidak terbiasa dengan keterampilan jiwa Wu Ming. Su San Si maju selangkah dan mengangkat perisai Swan Ming Turtle-nya tinggi-tinggi, bersiap untuk melawan serangan Wu Ming. Riak menyebar di seluruh perisai hitam pekat. Di antara tujuh monster shrek, Huo Yu Hao adalah tipe S, sedangkan Su San Si benar-benar tipe air. Pertahanannya tidak hanya memiliki ketahanan perisainya, tetapi juga kelembutan air. Setidaknya dalam hal elemen, perisainya tidak kalah dengan Golden Primordial Fire. Namun, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Bola api merah-merah yang bergerak sangat cepat berhenti di udara tepat saat akan menabrak perisai. Setelah itu, ia berbelok dan meluncur melewatinya. Tampaknya menyapu melewati Bei Bei, Su San Si dan Jiang Nanan, dan mulai runtuh ke arah Heketu di pusat formasi. Kontrolnya atas keterampilan jiwa ini sempurna. Jika Wu Ming hanya menyerang dengan kekuatan kasar, bagaimana dia bisa memerintah dengan teror di halaman dalam? Dia benar-benar mampu. Bahkan dengan deteksi spiritual Huo Yu Hao, dia hanya bisa menilai bahwa Wu Ming mengendalikan keterampilan jiwanya. Namun, dia tidak tahu transformasi apa yang akan terjadi pada keterampilan jiwanya.